Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang buat mahasiswa mahasiswi beserta mata kuliah praktikum fitur kimia pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang materi praktikum yang tidak jadi kita praktekkan jadi prakteknya hanya lewat virtual saja dan saat ini saya akan membahas tentang pembahasan atau pemaparan pengenalan apa materi yang akan kita praktekkan jadi rencananya tadi kita ingin mempraktekkan praktikum sisa ini tetapi karena tidak bisa dilaksanakan makanya saya langsung membuat video ini tentang materi praktikum fitur kimia jadi untuk semua mahasiswa yang mengambil mata kuliah praktikum itu kim tolong untuk menyimak dan memahami semua materi-materi yang akan saya tampilkan disini yang terdiri dari dua materi yaitu tentang isolasi piperin dan isolasi senyawa senyawa egenol nah pada kesempatan kali ini dalam pemahaman yang saya akan sampaikan nanti ini digunakan pada post test dan saat responsi dan responsi nanti itu terdiri dari materi yang awal dulu yaitu proses ekstraksi materi pertama yang kedua yang kedua tentang screening fitur kimia yang ketiga isolasi kering dan isolasi egenol jadi ada empat materi yang akan kita gunakan sebagai responsi nanti sedangkan untuk post test nanti setelah anda menyertai video ini nanti anda akan diberikan link post test jadi video ini nanti akan saya share sore nanti mungkin ya sekitar jam empat nanti setelah post test mungkin nanti malam kita buka post test jadi silahkan anda simak videonya atau juga apa materinya dalam bentuk shop copy nanti software yang saya masukkan di google classroom dan linknya juga nanti saya linkkan ke youtube jadi anda bisa melihat langsung di youtube nah kita langsung saja masuk ke materi yang pertama tentang isolasi piperin dari piper negri atau albi atau lada hitam maupun lada putih jadi senyawa lada dari tanaman lada atau merica yang kita kenal itu itu mempunyai senyawa utama yaitu senyawa piperin nah senyawa piperin ini itu adalah senyawa alkaloid struktur dasar dari alkaloid jadi penyusun utama dari alkaloid nah ini dia mempunyai rasa yang agak pedas gitu ya nah ini warna biasanya senyawa alkaloid khasnya dia di UV245 itu ya itu menunjukkan pemadaman ya tetapi senyawa ini tidak berfluoresensi gitu ya tetapi kalau disemprot dia akan kelihatan ya itu ya senyawa piperin itu sekilas saja ya setelah itu tujuan praktikum ya mahasiswa disini yang ingin saya tampilkan supaya mahasiswa itu tahu gitu cara-cara tahap proses isolasi senyawa piperin terus mengidentifikasi secara kualitatif ya dari hasilnya tadi jadi cukup kualitatif kita tidak sampai melakukan ke kuantitatif ya jadi ya benar atau tidak senyawa ini mengandung apa isolasi ini mempunyai senyawa piperin gitu ya hasilnya nah itu ditandai dengan spot ya spot yang satu saja hanya satu spot atau dengan satu RF saja itu dikatakan oh ini senyawanya murni isolat gitu ya jadi kalau Anda pelajarin dulu ya pas saya terangkan pada romatografi tahap-tahap proses isolasi atau pemisahan itu ada berapa tahap ya yaitu tahap ekstraksi yang kedua partisi ya boleh partisi bertingkat yang ketiga fraksinasi yang keempat baru isolasi jadi tahapnya banyak ya tapi disini kita mengambil ya proses isolasi yang sangat sederhana sehingga tidak memperlukan waktu yang lama ya kalau kita mengikuti tahap-tahap tadi itu sangat lama sekali nah sehingga nanti dari materi tujuan tadi ya ini mahasiswa bisa melakukan tahapan isolasi tadi melakukan isolasi tadi jadi apa sih gunanya isolasi biasanya kan pertanyaan begitu isolasi itu biasanya untuk menemukan senyawa baru gitu ya yang berkasihan sepunyai aktivitas farmakologiknya tapi ini adalah yang sederhana gitu ya kita coba ya jadi penemuan secara konvensional lah ya kalau sekarang kan ada uji metabolik kayak komputasi ya nah itu itu yang terbaru jadi sebelum senyawa itu di isolasi kita pilah-pilah senyawa yang ada di dalam tanaman tadi berdasarkan literatur-literatur sehingga di komputasi di docking sehingga punya aktivitas yang mana baru dilakukan isolasi jadi itu menghemat biaya ya ketimbang kalau kita menggunakan konvensional kita akan mengujikan dulu semua ya mananya aktivitas kita pecah-pecah lalu ambil fraksinya ya itu mengeluarkan biaya yang banyak ketimbang dengan cara komputasi dengan sistem metabolik ya nah sebelum kita melakukan tahapan isolasi kita harus mengenal dulu ya senyawa piperin gitu ya itu alkaloid tadi maka harus tahu dulu sifat-sifat dan karakter listriknya misalnya disini kita lihat piperin merupakan senyawa amida jadi senyawa amida punya gugus N disitu ya merupakan basa lemah karena dia punya gugus N sifatnya menjadi basah lemah ya yaitu NH3 biasanya dapat membentuk garam dengan asam mineral kuat jadi apabila dia direaksikan dengan asam sulfat pekat asam klorida pekat ya atau juga asam nitra pekat dia membentuk garam ya itu nanti mempengaruhi dari PH-nya 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 dan nanti meningkatkan polaritasnya sehingga juga mengubah PH-nya yang tadi dia basah dia menjadi netral atau agak asam ya nah larutannya lebih bagus jadi efektivitas dia masuk ke dalam senjawa piperin dalam bentuk garam itu itu lebih bagus masuk ke dalam rasman jadi dia mudah diabsorsi gitu ya nah piperina nah piperina itu ya atau piperin tadi bila dihidrolisis dengan suatu basah sini ya KOH ya disini KOH metanolic akan menghasilkan kalium piperidat yaitu juga suatu garam ya garam dari suatu basah yaitu kalium piperidat atau sebetulnya piperidina nah ini juga mempengaruhi sifatnya juga ya karena ada sumbangan dari kation disitu yaitu oleh senyawa kalium ya itu juga mempengaruhi piperin juga larut dalam air dan alkohol ya piperidina piperidina itu garamnya tadi ya kalau piperinnya sendiri itu ya karena dia sifatnya basah lemah itu agak suka larut dalam alkohol tapi dia merupakan larut dalam larut-larut organik tetapi piperidina yaitu dari kalium piperin tadi yang merupakan hasil hidrolisis dari suatu basah nah itu dia larut dalam larut yang polar air maupun alkohol nah disini yang kita bahas adalah piperin piperin umumnya terdapat dalam tanaman piperhaceae golongan dari pipernigrum piper retrofractin pipernigri nah itu termasuk golongannya piper retrofractin itu cabai jawa ya disini kandungannya 5-9% piperina ya disini mempunyai khas ya punya minyak menguap yang mudah menguap warna kuning baunya khas dan aromatis ya senyawanya berasa pedas tadi ya seperti kalau di cabai itu pedasnya karena capsaicin yang beda antara pedas piperin dan lada gitu ya kalau pedasnya piperin itu disebabkan oleh senyawa apa pedasnya lada itu disebabkan oleh senyawa piperin tetapi pedasnya dari cabai itu disebabkan oleh senyawa capsaicin ya cabai itu mengandung capsaicin yang tinggi dibandingkan senyawa piperinnya itu sendiri nah yang kedua adalah mengandung amilum ya tepung ya amilum atau juga karbohidrat disitu kalau buat polisakarit terus resin dan protein senyawa amida atau piperin yang berbentuk kristal ya itu cenderung buana kuning tidak berbau dan berasa lama-lama pedas dari tadi ya larut dalam etanol asam asetap dan jenang dan tidak larut di dalam larut air tapi kalau di larut organik dia larut nah disini diperoleh dari ekstraksi buah piper ya spesies ya dengan menggunakan etanos 96% ya untuk memisahkan senyawa resin jadi senyawa pengotor ya resinnya dipisahkan tapi dan juga resin ini juga berfungsi juga ya sebagai pengobatan juga ya nah ini dengan penambahan KOH jadi senyawa-senyawa resin itu biasanya terdapat juga pada kolongan minyak-minyak esiri gitu ya ada nah disini dengan penambahan KOH etanolik ya 10% sehingga retonasi dilakukan dalam etanol nah ini bahan alatnya ya nah proses obstruksinya kita menggunakan sokletasi disini ya kalau kita lihat menggunakan soklet ya terus bahannya serbuk dari lada tadi ya disini kita menggunakan lada putih jadi ada dua lada ya tapi tetap dalam satu pohon ya cuma perbedaannya adalah proses pada saat pengeringan gitu ya jadi lada yang baru dipanen misalnya yang masih tua itu menjadi lada hitam gitu ya tapi kalau lada yang sudah matang gitu ya jadi akan menjadi lada putih disini ada bahannya etanol 96% KOH etanol silica bambuan analisis kuantitatif terus larut benzen etilacetan terus reagan semprot anisaldehit dan panilin asam sulfat untuk mengetahui bahwa dia kelihatan tampak senyawa piper nah ini alat alat sokletasinya ya kita lihat disini kita timbang kurang lebih 20 gram serbuk pipernya kita timbang kita bungkus gitu ya dibungkus di kertas saring kita ikat sama menanggul gitu ya terus kita masukkan ke dalam soklet gitu ya setelah itu kita sokletasi dengan berapa sirkulasi disini dengan menggunakan pelarut 200 mili etanol 96% berarti dengan perbandingan 1 banding 10 gitu ya kalau kita lihat ini di sokletasi selama 2 jam tapi bisa juga kita menghitung sokletasi berdasarkan berapa kali sirkulasi sampai tangganya proses sokletasi tadi menjadi bening gitu ya tetapi berapa sirkulasi ternyata dia masih warnanya masih cerah gitu ya berarti bisa kita lakukan proses terus pulang jadi replikasi sokletasi jadi masih ada senyawa tadi di dalam yang dimukus kayak resaring tadi ya simplicia dari lada tadi masih ada senyawanya gitu ya kita boleh melakukan pengulangan sokletasi ya gitu ya terus hasil sokletnya tadi itu disaring sisikan untuk pembanding sisanya diuapkan sampai kental di rotari evaporator atau di waterbat sesudah kental etanolnya sudah habis yang menguap semua pada suhunya terus kita tambahkan 10 mili ko etanol dengan kandungan etanol 10% itu sambil diaduk-aduk sambil muncul endapan itu untuk apa untuk menghilangkan pengotor senyawa senyawa resin tanin itu dia akan mengendap dengan ko sedangkan yang larut itu membentuk kalium piteridina menjadi senyawa piteridina itu suatu garam garamnya larut nah yang bagian yang mengendap itu dipisahkan nah yang jernih kita ambil kita diamkan di kulkas sehingga terbentuk kristal jadi aslinya tadi kan sudah terbentuk garam garam itu kan larut dalam larutnya tadi yang bentuk bening tadi dimasukkan ke kulkas dia akan membentuk kristal karena ada etanol di dalamnya jadi kalau anda lihat kimia organik proses pengkristalan itu dimana dipanaskan itu kristal itu menjadi larut setelah ditiamkan terjadi rekristalisasi nah rekristalisasi yang terjadi di situ itu disebabkan terjadinya reaksi penggaraman antara kalium dengan piperin tadi membentuk kalium sisanya di dalamnya itu adalah senyawa lain yang piperin dina tadi atau piperin dina tadi itu adalah yang bentuk kristalnya tadi nah sehingga kalau sudah dalam kondisi dingin muncul kristal kristal yang diambil tadi itu dipisahkan gitu ya dipisahkan dari sairannya gitu setelah itu kristalnya diproleh kita cuci lagi dengan etanol 96% ya sehingga pengotor pengotor yang sifatnya larut dalam air gitu ya nah itu ya larut dalam etanol dia akan hilang gitu ya terus dikeringkan di gelas arloji atau dalam oven pada suhu 40 derajat ya untuk menghilangkan kandungan etanol yang ada di dalamnya nah kita memperoleh nih ya kita peroleh suatu bentuk kristal gitu ya kristal pada hasil isolasi tadi ini sangat sederhana sekali nah hasilnya ini biasanya berat kertas yang kita kita timbang nanti kita memperoleh rendemennya berapa persen gitu ya setelah itu kita memperoleh itu kristalnya kita ujikan KLT bener gak isolat ini murni atau tidak gitu pertanyaannya takutnya kenapa kalau kita gak melakukan uji analisis kualitatif takutnya isolat yang kita memperoleh mempunyai RF yang 2 2 atau spotnya 3 atau 4 gitu ya berarti ini senyawa belum murni kalau dimenai spot 1 di KLT di sini ya itu menghasilkan hasil yang yang bagus dengan spot yang satu contoh disini kita menggunakan pasal geraknya ya hexan chloroform ethylacetan ya 4 banding 4 1,5 kita lihat sifatnya pasal geraknya kalau kita lihat dari sifat pasal geraknya hexan dan chloroform itu cenderung nonpolar ya dengan perbandingan yang besar gitu ya ethylacetan yang kecil ya cenderung semipolar kalau kita lihat dari sifat pasal geraknya cenderung ke arah nonpolar ya sedangkan pasal diamnya silica gel itu jelas polar jadi yang ketarik kita lihat kalau RF nya itu cenderung lebih kecil gitu ya itu berarti senyawa piper reading ya ini cenderung ke arah polar karena lebih tertambat di dalam silica nya tadi tapi kalau dia RF nya tinggi itu itu lebih mengikuti alur elusi dari fase gerak mungkin sifatnya menjadi nonpolar gitu ya gitu nah itu kalau kita mau menganalisis secara kualitatif bagaimana sifat dari senyawa itu bisa kita tentukan juga untuk senyawa-senyawa yang yang baru disini kita memakai pembanding atau lautan sedander piperinnya 1% jadi senyawa murni kita punya 1% kita cek gitu terus larutan ujinya sampelnya itu dilarutkan di dalam mekanal nanti kita larutkan dari hasil rendementnya terus untuk mendeteksi jadi disini kita tahu deteksinya jadi kelemahan dari alkaloid disini misalnya untuk screening kita kemarin itu kan pakai reaksi drag and drop sama reaksi mayor muncul endakan putih berarti positif alkaloid tetapi disini kita memakai untuk KLT KLT dia itu khasnya di UV254 itu dia menjadi pemadaman tapi di 36 dia tidak ada semplorosensi tetapi dia dideteksi dengan reaksi semprot menggunakan panilin asam sulfat semprot rata terus dipanaskan di oven itu muncul spot biasanya spot yang berwarna kebiru-biruan ini identik alkaloid tapi hampir sama seperti minyak aciri terpenoid terpenoid juga sama di UV254 dia kelihatan ada juga yang tidak kelihatan tapi di geneng ada yang profensi tapi di semprot itu meyakinkan bahwa dia mengandung minyak aciri atau gugus terpen kita ujikan dengan pembanding disini pembandingnya mempunyai RF 0,54 terus disini ada UV254 terjadi pembandingan 36% sinyal biru vanilannya tanpa hijau kita lihat ini adalah standarnya yang sendiri sedangkan yang satu ini adalah kebisinya ini warna agak hijau hijau kebiru-biruan itu untuk mengetahui RF kalau RF sama berarti ini mengandung yang perpurein tapi ini saya ambil contoh bukan isolat ini adalah ekstraknya fitter tapi kalau dia ekstrak itu di es itu kan sampel sampel ekstrak es itu isolat itu cuma hampir sama dengan pembanding yang dipain jadi sama cuma satu spot kiri dan kanan berarti isolat itu murni kalau ini saya ambil sampel bukan dari isolat karena tidak ada saya belum KLT jadi saya ambil saja data ekstrak saja yang saya punya itu contoh saja sekarang kita masuk ke materi kedua tentang isolasi EG0 EG0 itu apa EG0 itu adalah senyawa monoterpen atau terpenoid penyusun dari minyak acili yaitu minyak acili cengkeh jadi minyak acili cengkeh itu mengandung senyawa terpenoid yaitu monoterpen yaitu EG0 humulen beta philandren kariopilen itu termasuk yang sekarang itu etaliptol sebagai obat antivirus katanya sebagai kalung antivirus jadi anda pakai saja senyawa EG0 kayak orang sekarang menemem dikasih kalung dikasih minyak kayu putih EG0 EG0 paling banyak terdata pada tanaman melang leukan leukan dendera atau minyak kayu putih atau daun kayu putih itu ada senyawa EG0 tetapi penyusun minyak acili itu ada senyawa EG0 tapi persentasenya berapa di kayu putih itu persentase EG0 kalau di cengkeh itu yang paling banyak adalah senyawa EG0 jadi kita mengisolasi senyawa terpenoid tujuannya apa disini sama juga dengan isolasi tadi senyawa piperin kita kita mahasiswa tahu cara mengisolasi memisahkan menjadi bentuk tunggal dan mengidentikasi senyawa EG0 itu sebelum kita mulai kembali lagi kita harus mengetahui sifat dari EG0 tadi saya sudah jelaskan di awal sebelum masuk tentang EG0 di sini dia mempunyai anti sebagai antifarmakologik sifatnya sebagai karmilatif analgetik terutama pada sakit gigi atau juga bagai antibakteri karena dia punya gus OH di situ EG0 suatu senyawa aromatik berarti dia mempunyai bau yang khas yang terdapat pada bunga cengkeh EG0 dapat dibisahkan minyak asirnya dengan cara merubah menjadi senyawa EG0 yaitu senyawa garam yang larut sedangkan EG0 tidak larut karena dia bersifat monotel dan minyak asiri hingga kelarutannya pada kelarut kelarut organik atau kelarut non polar EG0 punya gus panel yang dapat secara kualitatif dengan kastil menggunakan reaksi VCR3 jadi bisa juga diidentikan dengan reaksi kolorimetri jadi bisa diukur kadarnya dengan spektrometer visible dengan membentuk iklaran komplek dengan feri klorida sehingga nanti terjadi perubahan warna karena dia punya gus OH dan jika dia punya gus OH diujikan sangat kuat sekali jadi cengkeh itu kuat bagian antioksidan bagian antioksidan tidak hanya untuk mengobati cancer saja tapi untuk memperkuat konsensistas atau keawetan dari suatu produk makanan karena dia punya gus OH minyak minyak sudah sudah jadi kita tidak mengekstrak dari cengkeh itu sendiri jadi minyak asiri cengkeh yang ada di masaran itu kita ambil 5 ml masukkan ke dalam Erlenmeyer lalu tambahkan 30 ml kawah tadi supaya menghilangkan tanin dan terbentuknya suatu garam dikocok selama panaskan dalam penangas air selama 10 menit biar reaksinya lebih cepat terus tambahkan kawah lagi sampai bereaksi basah jadi sampai kondisinya menjadi basah jadi kalau sudah basah kawah sudah bereaksi sempurna gitu ya pisahkan pas airnya dia diambil airnya tadi yang larut ada dua lapisan nantinya disitu yang mengendap tadi dan yang tidak mengendap yang mengendap tadi adalah berupa tanin yang bersama alkaloid ada tanin disitu ada resin yang mengendap terus ada juga yang larut itu ada suatu garam dari kalin glukonat tadi ya apa glukon glukonat nah disitu pas airnya diambil terus dinetralkan karena kondisinya tadi basah kita netralkan lagi dengan asam sulfat 1N sampai kondisinya menjadi netral pH nya sudah netral baru kita masukkan ke corong bisa terus di ekstraksi ya tadi ya di ekstraksi dengan menggunakan di etil ether karena kelarutannya di ether tadi kan air sisanya ya nah garam tadi dia kalau dia dilarutkan di dalam ether proses senyawa Egenol akan tertarik gitu ya jadi sebuah senyawa Egenol saja yang tertarik karena di kandungan senyawa cengkeh itu mayoritas Egenol itu paling tinggi gitu ya kandungannya itu bisa sampai 70-90% terdapat di dalam minyak acil penyusun utama dari minyak acil jadi kalau Anda katakan minyak acil itu senyawa itu salah senyawanya adalah penyusun-penyusunnya tadi ya monoterpen monoterpen itu berjadi satu muncullah minyak acil disebut minyak acil cangkai jadi istilah minyak acil itu ya atau volatil oil tadi yang sifatnya mudah menguap ya baunya khas aromatis yang rendah karena mudah menguap tadi dan bisa digunakan sebagai aroma terapis gitu ya karena sifatnya tadi dan rata-rata sifat minyak acil itu cenderung bersifat antibakteria ya titulus karena punya hukus OH tadi ya dia menyebabkan relaksasi bisa juga membunuh berperi gitu ya atau menghambat dan pengobatannya juga bisa gitu ya makanya tadi disimpulkan sebagai anti-coronavirus tapi belum ada pembuktian tetapi dia memang bisa sebagai anti-pandak virus dan menghambat virus melalui sirkulasi udara apabila dihirup melalui udara jadi kalau anda pakai masker diolesi minyak acil di luar masker anda anda sambil menghirup itu bisa juga untuk mencegah tapi kita tahu untuk mengobat bisa atau enggak cuma mencegah saja sehingga tadi karena punya daya antiseptik bisa membunuh kuman dengan merusak intisialnya sehingga kuman itu disisau atau mati gitu nah setelah fase ether yang diperoleh kita uapkan sampai kering yang telah ditara dan ditimbang terus kita KLT disini menggunakan fase geraknya kita lihat fase geraknya eksan dan etil asintat 96 banding 4 berarti fase geraknya sifatnya cenderung nonpolnar karena mengikuti sifat eksan jadi kembali lagi kalau dia RF nya lebih tinggi berarti senyata tadi cenderung ketari oleh sepatu fase gerak sehingga kita bisa menentukan sifat dari EG0 tadi kalau RF nya ini besar atau tinggi berarti EG0 itu cenderung nonpolar kalau dia cenderung rendah mengikuti cenderung polar nanti kita lihat disini untuk penampak bersahatnya dengan anisaldehyde dan asam sulfat nah kalau kita lihat disini ini contoh saja ini cuma ekstrak satu yang S itu sampel yaitu ekstrak cengkeh yang itu adalah pembandingnya yang V yang spotnya satu kalau kita lihat RF nya dia tinggi mengikuti pasendera kalau kita lihat cenderung pesenyawa EG0 ini cenderung nonpolar yang gambar satu itu kalau kita lihat itu adalah dilihat dengan UV254 terjadi pemadaman untuk senyawa EG0 tetapi 366 senyawa EG0 tidak ada senyawa poloresensinya tapi kalau kita semprot dengan yang nomor tiga itu dengan anisaldehid itu kelihatan warna hitam itu juga hitam kecoklat-coklat dan itu EG0 yang atasnya juga itu minyak siri atau minyak siri apa ya dari situ mungkin kiranil atau apa ya nah ini ini adalah cara kita menganalisis secara kualitatif dari suatu senyawa EG0 dari sini kita akan tahu bagaimana untuk mengidentifikasinya secara sederhana jadi caranya sederhana sekali yang pertama tadi kita cuma memakai sokletasi yang kedua EG0 ini cuma memakai partisi saja atau pakai corong pisah saja sudah diperoleh dengan mereaksikan dengan suatu KOK sehingga terbentuk garam jadi yang diperolehkan suatu garamnya ya dari sini saja yang bisa saya sampaikan nanti soal untuk responsi tadi sudah saya terangkan di awalnya posttest juga sudah saya terangkan di awal dan untuk informasi berikutnya nanti saya akan umumkan di Google Classroom di Puli Class Praktikum Vitokimia terima kasih atas waktunya buat mahasiswa dan mahasiswi beserta Praktikum Vitokimia kalau saya ada salah dalam kata dan ucapan saya mohon minta maaf saya akhiri saja wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh